Intro Sobat Modif Kali ini kita punya part upgrade untuk BMW X6 E71 E71 itu berarti dari tahun 2008 sampai 2014 Nah ini kebetulan kita punya partnya Ini pesanan dari customer di Bandung Nah yang menarik adalah ini Pada umumnya untuk body kit yang upgrade M Performance ini Dia tidak ada muffler Hanya kali ini customer request input muffler Mufflernya seperti ini Dan ini adalah barang-barang yang didapat Nah ini adalah semua barang-barang yang didapat Depan dan belakang Jadi ganti damper depan Kemudian ini diffuser belakang Nanti tinggal pasang semuanya Hanya saja customer karena di Bandung Tidak pasang di tempat kita Jadi kita nanti akan berkunjung ke tempat customer di Bandung Untuk lihat hasil jadinya seperti apa Dari BMW X6 E71 yang asli Setelah di upgrade ke M Performance ini Hasilnya seperti apa Nanti kita akan berkunjung Dan Sobat Modif pastikan tonton video ini Karena akan ada kelanjutannya Thank you Ya Sobat Modif Kali ini mobil dari Bandung sudah datang Untuk ambil barang ini Kita akan masuk-masukin barangnya Kita akan packing ke dalam mobil Blind Fanny Barang semua sudah di loading ya Kita tinggal tunggu nanti hasil pemasangannya Kita lihat nih hasil pemasangan kayak gimana ya Untuk BMW X6 E71 Saya dapet info bahwa Upgradenya sudah beres Sudah beres sebenarnya dari Beberapa hari yang lalu ya Nah hari ini Saya sengaja berjalan ke Bandung Untuk melihat hasil jadinya BMW X6 E71 ini Yang telah di upgrade Saya mau review Karena di video konten di Berkat Raja ini Malau di channel Youtube ini Kan belum ada ya Belum ada video konten untuk BMW X6 E71 Jadi Saya menyempatkan waktu Untuk mereview langsung ke Bandung Dan Infonya Customer pun Rencana mau upgrade Beberapa mobil lainnya Kayaknya bukan punya satu mobil aja sih Ada beberapa mobil Kita lihat nanti di Bandung Hasilnya seperti apa Terima kasih telah menonton! 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 Sobat modif Kali ini saya berada di Bandung Lokasi tepatnya ada di Dago Bakar Sesuai dengan info yang saya kemarin berikan Bahwa kita akan review BMW X6 E71 yang di upgrade ke M Performance Dan ini adalah hasilnya sobat model Bisa kita lihat di bagian depan sini Bagian depan sini yang diganti adalah bumper Kemudian bagian grill bawah sebelah sini Kemudian dikasih jaring-jaring di bagian sini Yang membuat tampilan ini menjadi sangat sporty sekali Bisa sobat modif lihat ya Dengan grill di atas Dengan posisi ditambah jaring-jaring di bawah ini Jadi tampilannya sangat sporty sekali untuk tampilan depan Kita akan lihat ke bagian belakang Kita lihat bagian belakang sobat modif Yang diganti bagian belakang adalah bagian bawah sini Nah sobat modif bisa lihat Untuk tampilan diffusornya ini Dengan ditambah seperti ini Jadi tampilan dari belakang pun sangat sporty sekali Benar-benar sangat sporty Dan juga sobat modif bisa lihat Di sini tell type-nya pun diganti Dan suaranya pun langsung berubah Kita dengar suaranya ya sobat modif Jadi dengan digantinya kenal pot ini Biasakan tidak diganti ya Sobat modif jadi rata-rata Kalau ganti itu cuma bumper depan ganti Kemudian ini diganti Nah tell type ini tetap pakai posisi yang ori Jadi tidak diganti Nah atas permintaan customer Akhirnya diganti Dan saat diganti Suaranya pun langsung berubah Jadi benar-benar lebih sangar Selain itu disini ditambahkan juga Dark tail sobat modif Ditambahkan dark tail Jadi benar-benar dari belakang itu Sangat tampilannya sangat sporty sekali Umumnya kan manis ya Manis tanpa dark tail ini Tapi dengan dipaksanya dark tail ini Jadi tampilan lebih sporty Dan semua yang dipasang ini Posisinya sangat-sangat presisi Sobat modif bisa lihat ya Tadi di bagian depan Kemudian ini dark tail Kalau misalnya dilihat di sebelah sini Nah sangat presisi sekali Kemudian belakang ini pun Sangat presisi sekali Jadi tidak terlihat seperti ini Di custom atau dirubah Nah ngomong-ngomong Mengenai mobil ini Saya tertarik Untuk kita ngobrol langsung Dengan sang pemilih Karena saya pun mau ngobrol Dengan mobil-mobil lainnya Karena ada banyak koleksi Kita ngobrol sebentar ya Kita klik ke dalam Oke Nah sobat modif Ini adalah Kok Bambang Halo Kok Bambang Apa kabar? Kabar baik Kok Bambang Thank you nih Kok Bambang Dikasih waktu Kesempatan buat ngobrol-ngobrol Sama Kok Bambang Sama-sama Nah saya tertarik Ngobrol dengan Kok Bambang Karena saya lihat Kemarin kan gara-gara ini ya Mobil X6 ini Kok Bambang Terus saya lihat tadi Wah banyak juga mobil Jadi yang semarin saya bilang Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Kok Bambang Nah boleh cerita nggak Kok Bambang ini Aktivitasnya hari-hari apa Kok Bambang? Ya ada sedikit Usaha kecil-kecilan lah Di daerah Bandung Selatan Kita ngerjakan Logam-logam Manufaktur logam Oke Ya stress juga Jadi Sekalian hobi Sekalian main-main modifikasi mobil Tipis-tipis Nah jadi Sobat Bambang Kok Bambang ini Manufaktur logam ya Manufaktur logam Kecil-kecilan Tapi mobilnya Nanti kita lihat Luar biasa semua Sobat Bambang ya Jadi mau ikut-ikutan Main-main logam Boleh nih Oke Kok Bambang Ngobrol sebentar ya Kok Bambang Ini BMW X6 ini Tahun itu apa? 2010 2010 ya Kok Bambang pakai Udah berapa tahun? Saya mungkin Jalan 2 tahun ya Saya ngambil second sih Oh ngambil second ya Betul Saya ambil second Tapi kondisi masih luar biasa Baru jalan Rp19.000 Oke Kemudian dari pemakai langsung Waktu itu Jadi Yaudah Saya pakai Ambil Terus kelihatan Kok kayaknya Kurang ini ya Kurang Kurang sporty Jadi saya putuskan Untuk upgrade Cari body kit X6M Cuma di Indonesia Nggak ada yang punya Jadi saya iseng browsing Ketemulah berkat raja Dari situ Saya percaya Sama Kolung Inden Cukup lama ya Satu bulan Satu bulan lewat Hasilnya Sangat puas Sangat puas Kualitinya Presisinya Semua yang masang pun Rekan saya sendiri Dia bilang Body kitnya Bagus Plug and play Benar-benar Presisi Pas Jadi Sobat Nodif Ini customer langsung Yang ngomong Bukan saya yang ngomong Dan memang Presisi Alasannya Kenapa Kok Bambang Main di eksterior Interior enggak main Enggak Interior enggak main Saya enggak suka interior Karena udah bagus ya Mau diapain lagi Sobat sistem juga Mobil-mobil premium Biasanya juga Udah di atas rata-rata Saya pikir Udah cukup Tapi di eksterior Ada beberapa mobil Yang memang harus Sedikit di update Atau di upgrade Dari bumper Dari velg Mungkin Itu pun enggak semua Enggak semua mobil Seperti itu Untuk X6M Saya rasa X6M ini Saya rasa penting Karena yang standarnya Mungkin Nanti bisa ada Before afternya kan Bisa-bisa kelihatan Jauh deh Lebih sleek Lebih elegan Lebih sport juga Oke Oke Nah Selain mobil ini X6 ini Kok Bambang juga punya Beberapa mobil Di dalam Nah salah Dua mobil ini ada Di luar nih Mobil harian kalian ya Ini juga saya Ambil karena Kondisi barangnya Sangat istimewa Jadi Yudah Pakai Iseng Pakai Karena semua mobil itu enak Kita gak ngeliat harga Kita gak ngeliat merek Kita gak ngeliat tahun Mobil itu punya Keenakannya masing-masing Jadi kayak ini 2012 3 km nya baru 40 ribu 2012 Baru 40 ribu Udah pakai berapa tahun Ini Hampir 1 tahun Oh berarti Belum terlalu Saya gak ngambil Jadi saya ngambil Ini kendaraan second Jadi saya memang cari Second yang masih Kondisinya baik Terus Saya juga suka Modelnya Ini model ini Kan gak Gak habis zaman Jadi Saya ambil yang Begituan Jadi Murah meriah lah Murah meriah Mobil kok bapak kan Ada Camry Satu nih Tahun 2012 Berarti Ini adalah tahun terakhir Untuk yang XB40 Dan di tipe V ini Belum ada Cover radiator nya Dan Kemarin udah order Jadi kita sekalian bawa Dan kita langsung pasang Pasangnya cukup mudah Sobat modif ya Seperti biasa Kita sering tunjukkan Videonya Pasangnya cukup mudah Dan Kancingnya pun langsung kita kasih Total ada 7 kancing Nah di depan sini Kancing-kancing yang kecil Nah di sisanya Kancing-kancing yang lumayan ukurannya agak Lebih besar Dan kita kasih Jadi sobat modif Begitu terima Bisa langsung pasang Gampang saja pasangnya Tidak sampai 5 menit Udah selesai Dan tampilan jadi rapi Seperti ini ya Sobat modif Jadi rapi Jadi tambah elegan Jadi kalau sobat modif Mau order Luar kota Ongkonsnya cuma kena 1 kilo saja Jadi bisa kirim ke luar kota Manapun Kalau ini Alphard tahun? Ini Alphard 2013 Alphard tahun 2013 Oh ini pemakaian udah lama juga? Ini sudah 3 tahun lah 3 tahun? Iya Paling lama ini? Atau ada lagi yang Mungkin yang paling lama itu S-Class S-Class paling lama? S-Class ya S-Class itu dari 2016 Ini harian juga berarti? Ini buat harian Jadi ini buat harian Ini buat Siseng-siseng Karena masih nyaman nih Dipakai Itu buat harian Kalau sama driver Kalau yang lain Kebanyakan Saya pakai sendiri Kita lihat ke dalam ya Lihat ke dalam nih Sobat modif Dari depan dulu ya Sobat modif Kita lihatin disini Ini ada Velfire Ini Velfire tahun berapa nih? 2016 Velfire tahun 2016 Ini kalau lihat dari belakang nih Ini udah pakai body kit Modelista nih Ini baru ngangkat juga? Ini baru ngangkat Oh ini baru ngangkat? Berapa lama? Ini baru 2 bulan 3 bulan ya 2 bulan 3 bulan Sobat modif ya Ini baru ngangkat Mobil ini 2 bulan 3 bulan Velfire Ini buat harian juga? Ini buat kalau weekend Sama keluarga Oh I see Oke Ini sudah dilengkapi dengan Body kit Modelista ya Modelista sama Velgnya ada saya upgrade sedikit Ke Skion ya Oh Velg ini diambil punya Toyota Skion nih Skion tapi Sedan ya Sebenarnya kok bambangnya Betul ya Cuman karena Dengan body kit Saya lihat standarnya kan kurang ini ya Nggak matching gitu Tapi masuk juga ya Masuk juga Saya rasa cukup masuk Skion ini ring 18 ya Ukurannya standar Lebarnya 7,5 Betul Lebarnya standar Oke Nah Tampilan depannya Sudah dirubah juga Jadi kok bambang ini Memang nggak senang Dengan tampilan standar ya Ya Beberapa tipe Kurang ya Oh Ini terlalu banyak Di jalan Kalau dikasih modelista Sedikit kelihatan berbeda Oke Oke Nah Kalau mungkin Ini sobat modif Sudah sering lihat ya Mobil Velfire BMX6 juga Sebenarnya X6 itu jarang orang punya Juga ya Nah Ini kita lihat disini Disini ada Porsche Kayan S Kayan S Ini kalau saya lihat di jalan ini Saya cukup suka juga Dengan mobil ini Tampilannya sangat gagah Sangat garang ya Nah ini pemakaian mobil ini Sudah berapa lama Sekitar 1,5 tahun Sekitar 1,5 tahun juga Kalau ini ada bagian yang sudah diganti Cup mesin TK Oh Nah Cup mesin ini TK Oke Ini Carbon ya Carbon Carbon Asli ini Oh iya Ini di fernis lagi Ini carbon asli Sobat modif Jadi Ini cuman dirubah Cuman Cup mesinnya saja Tahun berapa? Ini 2011 2011 Kilometer juga baru 30 ribu Jadi Jarang Jarang pakai Dari sebelumnya Punya rekan saya juga Jadi Saya ambil Kadang-kadang Sudah tahu pemakainya Saya lebih berani ambil Oh I see Nah Lanjut dari Porsche Ke Porsche lagi nih Disini ada Porsche lagi Porsche Panamena S Fast lift ya Ini yang fast lift Tahun berapa? 2014 2014 Berapa lama pemakaiannya? Ini sekitar 2 tahun 2 tahun Jadi rata-rata yang 3 tahun 2 tahun Setahun Saya nggak gitu suka Mobil beli baru Karena depresiasinya Terlalu tinggi Kalau begini Biasanya beli harga segitu Ya jual segitu juga Karena loncat kan yang barunya Sudah kelewat tinggi Ini lebih ke sedan Lebih ke sedan Kenapa ambil ini? Saya suka modelnya Suka modelnya? Suka model Saya kan lihat disini ada jeep Terus nanti ada GL juga Itu jeep juga ya Oke Kita lanjut ke sini Kok Bambam Nah ini udah berapa lama pemakaian? Ini kurang lebih Ya sekitar 3 Hampir 3 tahun Hampir 3 tahun Nah ini Ini upgrade-an juga Sobat Modif Ya ini Aslinya GL500 Aslinya GL500 AMG Di upgrade ke GL63 Jadi ini Sama diffuser Tempelan ya Diffuser belakang sama Kenapa? Nah jadi ini Diganti juga Sobat Modif Kalau misalkan ini Apa? Ini diffuser Sama penapot diganti juga ya Ganti juga Kita lihat tampilan depannya nih Nah kita lihat dari sini Sobat Modif Tampilan depannya ya Jadi ini yang dirubah kan Memper depan Kalau dari Biasanya kan ada eksklusif Ada yang MG Kalau MG Kita sudah dapat memper depan Aslinya seperti ini Memper belakang juga Sudah seperti itu Cuma kalau GL AMG ke GL63 Perubahannya hanya di Diffuser saja Jadi yang lain GL63 sama ini Sama Diffuser dan Pelaknya Enggak seperti ini Sebetulnya Kalau GL63 aslinya Ini masih GL500 Dan GL400 Pelaknya belum dirubah ya Belum Tapi sudah 21 inci Lanjut lagi Mercy ke Mercy Nah ini S400 Ini Mercy S400 Ini upgrade ke AMG S63 AMG S63 S63 ya Atau S65 Mungkin kalau kamu lebih tahu S63 ya S63 Oke Nah ini Sedikit ekstrim Pelaknya saya pakai 22 Forstainer Nah ini kalau misalkan Sobat Ini bandnya cukup tipis Karena tadi saya lihat dari samping Cukup tipis Ini gasruk-gasruk juga ya Iya Pastinya Ini resiko Ini resiko kalau misalkan pakai pelak tipis Seperti ini Ada gasruk-gasruk juga ya Ini pemakaian paling lama Sekitar 4 tahunan Sekitar 4 tahunan Tapi ya kilometernya baru 18.000 Kilometer 18.000 18.000 Tahun 2015 Kalau diantara sedan Sedan Mercy Sama Porsche ini Lebih nyaman mana? Enak ini dong Enak ini ya? Enak ini Kalau jeepnya Antara X6 X6 keras Keras Paling nyaman jeep sebenarnya pakai GA500 Dia empuk Oh Sama Porsche? Enakan GA500 Porsche dia stiff aja Bodinya Dia stiff Tapi dia lebih empuk Kalau X6 Lebih keras Kalau power? Power Ya itu kan cuma 3500 Gm Turbo Akselerasi itu lebih kencang di awal Tapi secara main atas ya Porsche 47800 kan 8 Cilinder Jadi untuk awalnya Enak X6 Untuk sentakan awal Enak X6 Sentakan awal Enak X6 Tapi kalau secara Sudah long gitu Porsche lebih Lebih ada nafas Kalau di Mercy Di Mercy Enak bawah atas Terus ya Ini benar-benar katasnya Semuanya ada di Di GA500 ini Oh jadi perpaduan Antara X6 Sama Porsche Ada di sini Untuk pesin Untuk pesin Suspensi This is the best Oh Suspensi The best ya Ini juga sedan Empuk Empuk juga ya Kalau Porsche Biar gimana pun Karakternya sport ya Gak bisa diharapkan Seperti Umumnya Kenyak Sedaraan gitu Oke Oke Sebenarnya Kalau bambang ada LC juga Yang udah di upgrade ya Ada LC juga di upgrade Tahun berapa Itu LC tahun 2012 LC 2012 Di upgrade ke Ke yang baru 2019 Di upgrade Ke 2019 Sobat bambang ini Hobinya memang Exterior ya Exterior saja Exterior Jadi kalau interior Gak main Audio gak main Total gak main Udah pake percaya yang standar Oh Nah jadi Sobat tadi Bisa dicontoh Kok bambang ya Punya beberapa mobil Kalau yang ada disini Totalnya ada 8 ya Ada 8 Tadi saya hitung Ya ada 8 Belum lagi yang di luar Ada di Ada di pabrik Gak ada disini Itu juga udah di Udah di modif Di upgrade juga Nah cobat tadi Jadi Punya mobil-mobil lama Ketimbang dijual Mending di upgrade ya Kok bambang ya Dan kok bambang ini Kalau dilihat Dari tadi Dari cerita kok bambang Bahwa mobilnya Semua dibeli second ya Second Saya gak beli baru Gak ada yang beli baru ya Buat saya Depresiasi value-nya Sangat sayang gitu Ya Kalau bisa dilihat Ya sebenarnya Kok bambang mampu Untuk beli Mobil baru ya Kok bambang Mampu untuk beli Mobil baru Tapi semuanya tadi Beli second Dan semuanya di upgrade Ya kalau misalnya Dilihat tadi Gak ada yang asli Gak ada yang asli Maksudnya kan ada orang Yang beli itu Dipertahankan originalnya Nah kok bambang ini Termasuk suka Untuk upgrade Mobilnya Supaya tampilnya lebih Sedikit berbeda Sedikit segar Sedikit segar Lebih segar Sedikit berbeda Lebih segar Istri mendukung ya Kok bambang kayak gitu Iya Namanya tau lah Hobinya laki-laki kan Oke Thank you banget Kok bambang Saya sudah boleh Berkunjung ke sini Ke Dago pakar Udah diberikan Waktunya Kok bambang Untuk ada Saya ngobrol-ngobrol Di sini Diperkenalkan juga Mobilnya Dan semoga kok bambang Sukses selalu ya Thank you Kok bambang Oke Sobat modif Jadi sudah dilihat ya Tadi mobilnya Semua mobil mewah Yang paling tua mungkin Camry ya Tadi ya 2012 Nah Semua mobilnya Dimodif Tapi Camry itu Yang masih Standar Sama Alphard Yang di luar ya Jadi punya mobil Lama gak Fuseluh dijual Sobat modif Di upgrade aja See you Di video konten Selanjutnya Sub indo by broth3rmax